Pemirsa Tendi dan Poli serta Satuan Polisi Pembang Peraja kembali menertibkan penambangan ilegal di lokasi tambang Gunung Botak, Kepupaten Buru, Maluku. Dalam penertiban ini, aparat keamanan membakar ribuan tenda milik penambang di kawasan Gunung Botak. Kapolda, Maluku, Irjen Polisi Royke Lumowa turun langsung memimpin penertiban penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kepupaten Buru. Saat Kapolda yang didampingi Bupati Buru, Ramli Umasugi tiba di lokasi, aktivitas penambangan sudah sepi. Aparat gabungan menemukan ribuan kolam rendaman dan sebuah pengolahan emas. Kapolda, Maluku, Irjen Polisi Royke Lumowa menegaskan dalam penertiban sejak pekan ini ada sekitar 7 hingga 8 ribu penambang liar di Gunung Botak. Aparat akan mengambil berbagai langkah untuk mencegah penambang beraktifitas kembali. Di antaranya memutus aliran air, memutus mata rantai pasokan bahan kimia secara ilegal ke Gunung Botak, serta mendirikan pos pengamanan. Pihak TNI Pohri dan Pemda, Kabupaten Buru, juga di BKP Provinsi Maluku, sudah berhasil menurunkan para penambang ilegal secara baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!